Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Salam sejahtera buat kita semua Ketemu lagi di channel youtube NGNGR02 Channel yang memberikan informasi Terkait kegiatan KAMTIKMAS Dan juga tugas tanggung jawab Dari Bapinsa dan Bapin KAMTIKMAS Untuk di wilayah Kota Depok Pada kesempatan malam ini Kita bersama tim Pemburuk COVID-19 Yang terdiri dari OS Metro Kota Depok Kodem 0508 Depok Bersama Satuan Polisi Pamung Praja Kota Depok Melaksanakan kegiatan Pemburuan Berkait Adanya Pelanggar Profes 19 Yang ada di Kota Depok Saat ini kita berada di sebuah Cafe Di mana kita melaksanakan Sidat lembang kadadakan Untuk saat ini Kita melaksanakan Protokol COVID-19 Seperti itu tempat duduk Dan penyiapan Di tangan serta Hinsine Spicer Namun disini kita dapati Ada beberapa Warga Khususnya Petugas parkir Yang tidak memakai masker Saat ini juga Kebetulan memang Sudah Off Untuk cafe Tapi Aku menunggu Para penunjung Untuk Balik kanan Dan saat ini juga Untuk warga Atau pelanggaran Yang tidak memakai masker Langsung Diidentifikasi Boleh Biasa Pol GB Untuk kemudian Dilaksanakan Rapi tes Ataupun Swap Di tempat Kegiatan ini Dibuangin langsung Oleh Bapak Karitsabara Polres Metropotantipot Kempol Subadi Dalam hal ini Selalu Memberikan Dan juga Melakukan Penekanan Kepada pelanggar Akan pentingnya Penggunaan masker Dan juga Akan pentingnya Dalam Melaksanakan 3M Yaitu Menjaga Cara Mencuci tangan Dan menggunakan masker Kegiatan-kegiatan ini Ditujukan Untuk Memutus Matarantai Perkembangan COVID-19 Khususnya Di Kota Depok Dimana Kita akan Memberikan Suatu Sanksi Berupa Sanksi Administrasi Ataupun Sanksi Sosial Serta Sanksi Yang Sifatnya Adalah Pemberian Sanksi Fisik Berupa Pusat Sifat Sifatnya Mendidik Setelah Dilaksanakan Pendataan Oleh Satuan Polisi Pemengraja Maka Untuk Pelanggar Langsung Diarahkan Dan Dibawa Ke Mobil Kesehatan Dari Bia Polres Ketua Depok Untuk Dilakukan Kegiatan Sweb Tujuan Kegiatan Sweb Ini Dilakukan Untuk Memberikan Efek Jad Kepada Pelanggar Ataupun Kepada Masyarakat Khususnya Warga Ketua Depok Dengan Tujuan Agar Selalu Dimanapun Berada Dan Kapapun Tetap Menggunakan Masker Inilah Situasi Di Cafe Yang Memang Sudah Segi Namun Masih Buka Buka Dalam Rangka Menunggu Tamu Yang Sedang Mau Balik Kanan Sekali Lagi Kami Selaku Ketugas Tim Bumber Covid Kami Mohon Agar Seluruh Warga Masyarakat Dibusnya Kota Depok Selalu Menudepankan Protokol Covid 19 Kita Kertahui Bahwa Sampai Dengan Saat Ini Kita Masih Berupaya Untuk Memutus Matarantai Covid 19 Yang Ada Di Kota Depok Ada Tiga Hal Yang Memang Harus Kita Laksanakan Sesuai Apa Menjadi Jarak Minimal Minimal Satu Atau Dua Meter Dengan Rekan Lainnya Dan Untuk Yang Ketiga Adalah Mencuci Tangan Sekali Lagi Sayangi Keluarga Kalian Sarangi Keluarga Kita Sayangi Teman Kalian Sayangi Teman Kita Sayangi Istri Anak Dan Juga Saudara Kita Dengan Membiasakan Atau Kita Melakukan Disipin Diri Mulai Diri Kita Dengan Keluarga Dan Juga Dengan Orang Lain Sekali Lagi Kami Teman Pemburu Covid 19 Setiap Hari Akan Selalu Berupaya Demi Memutus Matarantai Penyebaran Covid 19 Akan Melakukan Sidak Sidak Dan Juga Akan Selalu Mengejar Pelanggar Pelanggar Protokol Covid 19 Yang Tidak Mematuhi Protokol Covid Dimana Juga Kita Akan Selalu Menghimbau Akan Selalu Memberikan Suatu Masukan Suatu Penekanan Agar Kita Bisa Sadar Diri Tentang Arti Pentingnya Untuk Menggunakan Masker Mencuci Tangan Dan Menjaga Jarak Tidak Tidak Hanya Dilakukan Di Kafe Kafe Untuk TNI Sendiri Juga Disebar Di Beberapa Titik Tempat Keramaian Seperti Stasiun Kereta Api Yang Masuk Dalam Kategori Mudah Transportasi Selanjutnya Di Pasar Baik Tradisional Atau Modern Masuk Dalam Pasar Tradisional Dan Pasar Modern Di Sektor Padat Penduduk Yaitu Di Lingkungan Klaster Klaster Perumahan Ataupun Di Kampung Dan Juga Dilakukan Di Klaster Perkantoran Dimana Penempatan Anggota TNI Tersebut Ataupun Polri Adalah Untuk Menghimbau Dan Mengingatkan Kepada Seru Lapisan Masyarakat Agar Selalu Selalu Dan Selalu Ingat Tentang Arti Pentingnya Menjaga Diri Kita Agar Kita Tidak Terpapar Oleh Wabah Virus COVID-19 Ayo Bantu Kita Bantu Kami Dalam Memutus Mata Rantai Tanpa Ada Kerjasama Dari Kita Kita Semua Tidak Mungkin COVID-19 Akan Berhenti Sampai Disini Jalan Satunya Adalah Mari Kita Sedar Diri Secara Serentak Secara Bersama Sama Untuk Melakukan Dan Juga Mentah TKM Yang Sudah Menjadi Ngembuan Dari Pemerintah Saat 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 Banyak Sekali Korban Yang Sudah Berjatuhan Banyak Juga Yang Saat Ini Sudah Terpapar Seperti Apa Dan Bagaimana Cara Penangannya Kita Sudah Tahu Dimana Kita Sudah Paham Arti Pentingnya Menjaga Kesehatan Tersebut Siapa Lagi Kalau Bukan Dari Kita Yang Mengingatkan Diri Kita Rekan Kita Dan Sudah Kita Jangan Kita Selalu Menganggap Remeh Dengan Situasi Yang Saat Ini Jangan Selalu Kita Berpikir Ini Hanya Sebuah Bayangan Ataupun Sebuah Bentuk Dari Rasa Ketakutan Akan Tapi Ada Sebuah Penyakit Yang Memang Nyata Ada Yang Harus Dikandari Yang Harus Dikalaman Ya Untuk Warga Atau Pengunjung Yang Kebetulan Tidak Menggunakan Masker Langsung Direpit Di tempat Dari Bihak Kepolisian Ini Kegiatan Repit Yang Langsung Dilaksanakan Dari Bihak Kepolisian Apabila Terdapat Pengunjung Atau Warga Yang Tidak Menggunakan Masker Pada Saat Kegiatan Rahasia Pak Menggunakan Merchun Altyaz blanket 병ont Kegiatan mesi Terima kasih.